Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat Kembali di channel Ayo Kita Belajar Hari ini kita akan mengerjakan soal WSK Computer tahun 2016 nomor 19 Soalnya Padeng Klek memiliki mata uang dolar Dengan lembar pecahan 150, 20, dan 10 yang bernilai keseluruhan 10.290 dolar Berapa banyak lembar pecahan minimal yang dimiliki Padeng Klek Oke sebelum kita jawab soal ini jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu bisa mengikuti update-an dari channel ini Untuk menjawab soal ini karena intinya adalah banyak lembar pecahan minimal Berarti kita pakai yang paling besar dulu pecahannya 100 Pecahan 100 sebanyak untuk mendekati 10.290 Itu kita membutuhkan sebanyak 102 lembar teman-teman Nah ini nanti totalnya kalau kita tolongkan 10.200 kan Nah sisa berapa? Sisa 90 dolar lagi Nah 90 dolar kita ambil pecahan terbesar yaitu 50 Sebanyak 1 lembar Nah sekarang Itu berarti 50 Nanti jumlahnya harus 10.290 ya Sekarang kurang 40 lagi 40 berarti pecahan 20 Sebanyak 2 lembar Berarti ini 40 Nah ini totalnya sudah 10.290 Sedangkan lembarannya totalnya adalah 105 lembar teman-teman Jadi ada 105 lembar pecahan minimal dengan 102 lembar pecahan 100 Satu lembar pecahan 50 Dan dua lembar pecahan 20 Atau jawabannya adalah C teman-teman ya Oke itu aja dulu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like, share, komen di video ini Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu bisa menggunakan update dari channel ini Saya Firman Fatlur Maunudiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh